Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini teman-teman yang akan kita bahas mengenai bintang maha putra yang kemarin rencananya bapak kadot normantio akan menerima bintang maha putra dari presiden jokowi karena bintang maha putra ini diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara misalkan mantan panglima TNI mantan menteri mantan anggota DPR ini ada yang menerima bintang maha putra karena dianggap berjasa untuk bangsa dan negara dan kali ini uniknya teman-teman pak kadot normantio yang sedianya akan menerima bintang maha putra dari presiden jokowi ternyata tidak hadir pada hari ha dimana akan diberikan bintang maha putra ini saya pikir suatu hal yang menjadi pertanyaan kenapa pak kadot kok tidak datang ya padahal ketika orang akan menerima bintang maha putra dari seorang presiden ini persiapannya berhari-hari menyiapkan diri kemudian persiapan-persiapan yang akan beliau datang ke istanegara karena siapapun yang datang ke istanegara adalah sebuah kebanggaan apalagi menerima bintang jasa dari presiden umumnya orang akan bangga itu akan datang akan persiapan untuk bisa menerima bintang maha putra tetapi ini tidak dengan pak kadot normantio pak kadot malah tidak datang ke istanegara nah teman-teman kalau kita melihat alasan dari perbincangan sebuah tv kepada refli harun karena refli harun sebelumnya ini sempat kontak dengan pak kadot normantio dan menanyakan kenapa pak kadot normantio tidak datang ke istanegara untuk menerima penghargaan bintang maha putra dari presiden jokowi ternyata teman-teman alasan pak kadot tidak datang itu ada tiga yang pertama karena alasan covid-19 saat ini kan sedang ada pandemi virus corona di berbagai negara juga seperti itu termasuk di indonesia semua sedang berpartisipasi untuk bisa mencegah terjadinya penularan covid-19 nah menurut pak kadot hari-hari ini TNI anggota TNI yang dulu juga pernah menjadi anak buahnya sedang kiat-kiatnya untuk berperan berjuang untuk menanggulangi penyebaran virus corona maka menurut pak kadot ini tidak enak kalau dirinya ini menerima bintang maha putra dari presiden jokowi sementara beberapa anggota TNI bahkan mungkin yang pernah menjadi anak buahnya ini sedang berjuang untuk menangani pandemi virus corona maka dia tidak enak untuk menerima bintang maha putra dari presiden jokowi tetapi sebelumnya memang pak kadot itu berkirim surat kepada presiden jokowi yang intinya bahwa beliau juga menerima bintang maha putra dari presiden jokowi artinya beliau menerima tetapi beliau tidak datang atau tidak mau datang ke istanegara untuk menerima bintang maha putra itu jadi itu alasan pertama alasan covid-19 karena memang di era sekarang teman-teman banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan alasan nanti kalau kegiatan itu dalam jumlah besar bisa melanggar protokol kesehatan sebagaimana kita lihat teman-teman kemarin ada beberapa tempat dimana kami ini deklarasi ini juga diubarkan oleh pihak aparat karena juga alasan covid-19 apakah ini merupakan bentuk sindiran pak kadot kepada presiden jokowi karena alasan covid-19 beliau tidak mau datang apakah faktornya itu dan ini mungkin teman-teman juga bisa berpendapat apakah ini bentuk sindiran dari pak kadot kepada presiden jokowi karena kemarin memang kegiatan kami di bawah tempat ini diubarkan oleh pihak aparat nah kalau pak kadot datang ke istanegara kalau berkerumun ini kan juga tidak enak artinya bisa melanggar protokol kesehatan walaupun mungkin ketika ada kegiatan penyerahan bintang maha putra ini sudah diatur sederhana rupa agar tidak melanggar protokol kesehatan tetapi intinya teman-teman pak kadot tidak datang karena alasan covid-19 kemudian yang kedua teman-teman alasan dari pak kadot Nurmantio tidak datang di acara penganugerahan bintang maha putra dari presiden jokowi adalah ketidak laziman menerima bintang penghargaan bintang maha putra di tanggal 10 November 2020 karena biasanya menurut pak kadot pemberian bintang maha putra kepada tokoh kepada anak bangsa yang berjasa kepada bangsa dan negara itu biasanya di bulan Agustus atau 17 Agustus itu biasanya diberikan bintang maha putra karena kalau tanggal 10 November biasanya gelar-gelar pahlawan ini yang diberikan dari pemerintah kepada anak cucu pahlawan tersebut jadi gelar pahlawan biasanya diberikan pada bulan November atau 10 November ini biasanya seperti itu tetapi ini kok di bulan November 10 November diberikan bintang maha putra ini sesuatu yang tidak lazim menurut pak kadot Nurmantio karena itu pak kadot tidak datang di acara penghargaan bintang maha putra yang diberikan presiden jokowi kepada dirinya kepada pak kadot Nurmantio itu alasan yang kedua ketidak laziman menerima bintang maha putra di bulan November 2020 ini kemudian alasan yang ketiga teman-teman kenapa pak kadot ini tidak datang di acara penganugerahan bintang maha putra karena menurut pak kadot ada sesuatu tugas yang diberikan pak jokowi ini yang belum diselesaikan sehingga beliau tidak datang di acara penganugerahan bintang maha putra dari presiden jokowi jadi ada tugas yang diberikan kepada dirinya ini belum terselesaikan yang menjadi pertanyaannya adalah apa tugas yang diberikan pak kadot sehingga sampai hari ini belum selesai dan menurut pak kadot ini adalah rahasia rahasia yang tidak bisa dibuka di publik itu menurut pak kadot Nurmantio nah dalam benak saya apakah ketika beliau menjadi panglima TNI kemudian beliau diganti dengan panglima TNI yang baru apa itu yang belum terselesaikan ini menjadi pertanyaan apakah tugas menjadi panglima TNI belum selesai kemudian diganti dengan panglima TNI yang baru inilah tugas yang belum terselesaikan dari pak kadot Nurmantio apa itu tugas yang diberikan pak jokowi kepada pak kadot Nurmantio ini menjadi pertanyaan karena pihak dari pak kadot juga mengatakan ini adalah hal yang rahasia nah ini juga menjadi pertanyaan publik apa sebenarnya rahasia yang diberikan dari presiden jokowi tugas kepada pak kadot Nurmantio yang menyebabkan pak kadot Nurmantio tidak datang di acara penganugerahan bintang maha putra dari presiden jokowi nah ini teman-teman tiga alasan yang menyebabkan pak kadot tidak datang dan ini saya pikir juga membuat bingung pihak istana kenapa orang diberikan bintang maha putra kok tidak datang padahal ini adalah sebuah penganugerahan sebuah kehormatan dari seorang yang akan diberikan bintang jasa tersebut tetapi pak kadot tidak datang jadi dalam benak saya memang pak kadot ini kemungkinan prinsipnya seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab jadi dia berprinsip dengan keteguhan pendidihannya karena saat ini kita juga lihat teman-teman pak kadot sedang berada di kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia banyak kritikan masukan yang diberikan dari kami kepada pemerintah dan berujung ini kemarin waktu deklarasi ada pengubaran-pengubaran padahal kami ini adalah niatnya baik koalisi aksi menyelamatkan Indonesia jadi menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan dari penyalahgunaan dari ketidakbenaran ini adalah misi dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia agar Indonesia benar-benar selamat dan ini adalah bagian dari sumbangsih kami kepada pemerintah nah konsistensi yang saya maksud adalah bapak kadot saat ini konsen kritis kepada pemerintah dan ini adalah sebuah prinsip prinsip yang dipegang oleh seorang mantan panglima TNI seorang prajurit seperti pak kadot normantio tetap konsisten konsisten dalam perjuangan jadi semoga dengan tidak menerima bintang maha putra secara langsung dari presiden Jokowi pak kadot normantio tetap kritis karena sebelumnya teman-teman bintang maha putra juga pernah diberikan kepada duo F yaitu Fadlison dan Fahriyamsah mantan anggota DPR dari partai PKS yaitu Fahriyamsah dan mantan anggota DPR periode yang kemarin yaitu Fadlison walaupun sekarang Fadlison juga masih menjabat sebagai anggota DPR jadi duo F ini menerima bintang maha putra nararya dari presiden Jokowi nah apakah ini merupakan bentuk penghargaan yang bisa jadi ini tidak menyebabkan kritis lagi duo F Fahriyamsah dan Fadlison setelah menerima bintang penghargaan maha putra nararya sebagaimana kita lihat teman-teman saat ini Fahriyamsah mendukung mendukung calon wali kota yang ada di Medan dan di Solo yaitu Bobby Nasution dan Gibran jadi hari ini Fahriyamsah mendukung dua calon yang masih keluarga presiden Jokowi sementara Fadlison juga sama mendukung Gibran maupun mendukung Bobby Nasution karena Fadlison terikat dengan partainya partai Gerindra yang mengusung dua calon itu yaitu Bobby Nasution dan Gibran Draka Pemingraka nah hal seperti inilah yang juga dipertanyakan apakah karena beliau menerima bintang maha putra tidak kritis lagi kepada pemerintah karena sebelumnya teman-teman ada sebuah pernyataan dari beberapa orang bahwa Fahriyamsah maupun Fadlison ini adalah harimaunya Senayan jadi orang yang galak kritis kepada pemerintah nah dengan menerima bintang maha putra ini tentu akan punya dampak pengaruh apakah Fadlison dan Fahriyamsah ini akan kritis kepada pemerintah atau tidak dan mungkin ini juga ada di Pak Kadunur Mantio kalau beliau menerima bintang maha putra dari presiden Jokowi maka di luar sana akan banyak yang mengatakan bahwa Pak Kadot ini sudah tidak kritis lagi kepada pemerintah jadi mungkin itu Pak Kadot untuk menghindari persepsi publik mengenai dirinya yang mana jikalau Pak Kadot datang menerima bintang maha putra ini dianggap tidak kritis lagi kepada pemerintah nah itu teman-teman beberapa pendapat terkait Pak Kadunur Mantio yang tidak datang di acara penganugerahan bintang maha putra dari presiden Jokowi nah sekarang bagaimana menurut pendapat teman-teman kenapa Pak Kadunur Mantio ini tidak datang di acara penganugerahan bintang maha putra dari presiden Jokowi kepada dirinya nah teman-teman silahkan berkomentar tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati